terus gue dibully, kemudian gue diancam kayak begini gue mau jadi apa, gue cowok tapi gue diancam dan gue takut nama saya Rudy Ahong Gunawan, panggil saya Ahong, umur saya 37 tahun saya mulai masuk MMA itu di tahun 2003 kemudian saya menekuni kegiatan jujitsu, bela dirinya itu di tahun 1997 umur saya 15 tahun dan alasan saya untuk berlatih jujitsu adalah karena dulu saya pernah dibully oleh teman saya dan saya juga pernah ditakut-takutin nah gimana caranya, maksudnya begini, jadi pada saat waktu saya dibully saya sering dikroyok, waktu itu adik saya sama anak kampung ceritanya dipalakin waktu dipalakin, waktu dipalakin saya suruh adik saya pulang, kemudian saya berantem dengan anak kampung itu pada saat itu, anak-anak itu kroyok saya dan saya bisa ngalahin tetap, saya bisa kalahin oke, puncaknya adalah pada saat dimana saya punya teman sekolah satu kelas dari SD dia sudah bisa bikin setruman dari SD dia bisa bikin, kalau teman-teman tahu itu kayak setruman nyamuk cuma dia bisa modifikasi untuk nyetrum teman-temannya, untuk nyetrum saya, untuk nyetrum orang-orang gitu disitu saya sudah mulai takut tapi saya masih belum belajar bela diri kemudian naik kelas SMP sudah mulai bikin geng-gengan, nah sudah mulai bikin geng-gengan, nah disanalah saya ada geng sendiri, geng anak baik, disana geng anak-anak kurang baik nah disitu saya sempat diancem, kalau dia itu bawa pisau, saya itu ditakut-takutin dia bawa pisau di dalam tas, saya nggak tahu itu benar apa enggak, cuman pada saat itu saya merasa ketakutan yang luar biasa dan benar-benar saya takut baru kali itu saya ngerasain takut, karena saya nggak pernah menghadapi yang namanya pisau disitu saya memutuskan, oke kayaknya nggak boleh begini terus gue di bully, kemudian gue diancem kayak begini gue mau jadi apa, gue cowok tapi gue diancem gitu, dan gue takut, bener-bener takut dan saat itu gue memutuskan untuk, oke, gue mesti belajar bela diri dan kebetulan di dekat rumah saya ada dua bela diri satu kebetulan adalah bela diri silat, yang satu adalah bela diri jujitsu, institut jujitsu Indonesia kemudian, saya nggak tahu pada waktu itu, saya masuk dan saya latihan ternyata bela diri itu adalah institut jujitsu Indonesia nah pada saat itu saya latihan, latihan-latihan, karena hobi dan semakin menggeluti ternyata saya cocok dan nggak ada teman-teman yang berani macam-macam sama saya karena setiap di pertandingan saya selalu menang dan saya selalu membawa emas pulang orang-orang mulai ngakui saya sebagai, oke Ahong ini bolehlah untuk berantemnya dari kecil saya udah bisa berantem nah disana sudah mulai diakui, kemudian saya naik tingkat, naik tingkat ke pertandingan mahasiswa saya masih bisa menang, kemudian saya sampai nggak ada lawan kemudian saya memutuskan, oke saya mau latihan, saya mau tanding saya tanding ke MMA nah dimulai di 2003, sempat pending, selesai, selesai pending kemudian lanjut lagi di 2016 One Pride TV One buka kelas, buka seleksi, saya coba, saya ikutin ternyata nilai saya kurang begitu memuaskan adalah C plus nah disaat itu, saya sudah patah semangat saya bilang, ah masa sih saya sampai sejelek ini kok kayaknya saya nggak bisa ngapa-ngapain sampai sampai dapat C, paling nggak B lah saya pikir gitu ternyata, lewat berbulan-bulan lewat saya udah memutuskan nggak mau ikut pertandingan MMA One Pride ternyata dipanggil saya pikir, oke lah saya coba pada saat itu saya coba kebetulan lawan saya adalah rata-rata C juga sehingga saya bisa ngimbangi setelah saya ngimbangi-ngimbangi lima kali fight saya bisa dapat eh juara di One Pride di kelas welternya, seperti itu lalu kebetulan saya fight tahun lalu saya mengalami patah tulang saya mukul lawan saya hasilnya dia KO tetapi tangan saya patah saya mengalami patah tulang sampai saat ini saya sudah operasi dan saya nggak bisa kembali full nggak bisa kukus dengan sempurna kalau ini sempurna, ini nggak sempurna jadi perbeda aja seperti ini nah dokter menyarankan untuk saya itu berhenti dari One Pride untuk nggak fight lagi karena kalau saya pukul kemungkinan besar akan patah dan nggak baik untuk saya Dr. Davonis untuk saya berhenti udah lu jangan fight lagi tapi saya tipikal orang yang keras tipikal orang yang nggak bisa kalah dengan apa ya nggak mudah di kalahkan selagi saya masih bisa berdiri saya akan terus berdiri dan saya akan terus berjuang untuk gimana caranya saya mempertahankan gelap juara saya gitu jadi nggak dengan melepaskan sabuk juara itu dengan gampangnya sabuk juara yang saya dapati dengan susah payah mempertahankannya dengan susah payah dengan patah tulang nggak akan saya lepas begitu aja hanya karena patah tulang saya jadi saya nggak pernah berhenti untuk terus berjuang nah disini dalam proses latihan untuk di tanggal 27 Juli nanti saya akan tanding melawan Theodorus Ginting dan itu adalah pertandingan yang fenomenal dan sangat penting buat saya kenapa? karena ada alasan tertentu yang bikin saya harus menghancurkan orang ini dan saya harus mempertahankan gelap sabuk juara saya oke disana saya latihan mempersiapkan diri sebaik-baiknya saya sering mengalami rasa sakit saya sering ngerasain nggak mampu lagi untuk megang untuk push up untuk mukul untuk pull up nge-grip saya aja nggak gampang gitu dengan tangan yang tidak sempurna itu akan merepotkan saya untuk menjadi lebih lebih baik ke depannya tetapi saya nggak pernah nggak pernah berputus asa saat ini tanggal 15 Juni berat badan saya adalah 85 kg sehingga saya harus menurunkan berat badan saya di tanggal 27 Juli sebesar 8 7-8 kg saya harus turunkan dan saya berusaha bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan saya dan itu yang paling sulit jadi saya menurunkan berat badan saya dengan melalui proses latihan saya saya gym saya lari saya kardio saya latihan jiu-jitsu itu ngabisin saya punya tenaga energi sehingga saya butuh asupan 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 yang baik buat badan saya nah saya makan ayam saya makan ikan tetapi ayam itu harus 2 kali dari berat badan saya berat badan saya 80 berarti saya harus makan 160 gram nah itu yang bikin saya repot makan bisa muntah jadi saya gak bisa kuasai itu sehingga saya hanya makan ikan saya gak makan nasi karbose saya turunin saya butuh asupan energi saya butuh asupan protein yang saya dapati itu dari efolin dan di saat itu saya butuh benar-benar protein yang bisa masuk ke dalam tubuh saya sehingga masa otot saya gak berkurang tetapi melalui kardio saya melalui kardio saya saya bisa mengurangi berat badan saya tanpa menghilangkan masa otot saya dan saya yakin nanti pada saat di 27 Juli saya bertanding nanti otot saya akan mengembang dan otot saya akan bagus kembali kenapa? karena saya mengkonsumsi daripada efolin nah kenapa saya menggunakan efolin dan saya mempercayakan efolin untuk asupan energi saya asupan protein saya karena efolin itu memiliki protein 25 gram dan kalorinya 125 jadi tinggi protein tetapi rendah kalori dan itu yang buat saya cocok mengkonsumsi efolin dan juga cocok untuk keadaan yang patah tulang saya saya menggunakan weight protein untuk menjaga masa otot saya gue minum efolin itu sehari dua kali pagi dan setelah latihan dia itu bisa bikin saya awet kenyang dia itu tahan lapar kenapa? karena rasanya enak rasanya coklat saya suka rasa coklat saya gak suka susu susu saya ada yang lain saya sukanya coklat jadi saya itu kecocokan saya itu dengan efolin kenapa ya itu? karena rasa susunya adalah coklat rasanya enak banget cocok lah buat saya sebenarnya dokter juga nganjurin gue untuk minum susu protein gue pilih susu proteinnya adalah efolin kenapa? karena selain tinggi protein dia juga tinggi kalsium sehingga bisa membuat gue ini recovery gue punya tulang-tulang gue ini yang patah seperti itu bagi teman-teman yang mau lihat progres hasil latihan gue selama ini jangan lupa saksikan saya nanti di tanggal 27 kenapa? karena sebelum di tanggal 27 itu saya akan bikin lagi video saya saya akan menampilkan hasil yang terbaik dari selama ini proses latihan saya nah di tanggal 27 saya akan tanding saksikan saya, dukung saya, doain saya yang paling utama itu aja thank you bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati